Assalamualaikum Wr Wb Bapak Ibu Disini saya akan mencoba Sharing Tentang bagaimana cara membuat akun Di zoom Membuat room dan menjadi host Untuk KBM Online kita Disini saya mencontohkan Untuk membuat Akun zoom nya yang aman Yang tidak menggunakan Identitas pribadi kita Serta Membuat room yang lebih dari 40 menit Jadi tidak 40 menit mati Bagaimana caranya Kita akan coba Mulai Pertama silahkan buka web browser Bapak Ibu Web browser nya bisa berupa Chrome Bisa berupa Firefox Atau Opera Lalu yang pertama kali adalah Bapak Ibu ke Alamatnya zoom yaitu zoom.us Silahkan diketikan disana Zoom.us Lalu di enter Maka akan tertampil Halaman awal Di zoom seperti ini Nah halaman awalnya Adalah seperti ini Yang di Di paling kanan atas ini adalah Ada sign up It's free ya Berarti ini Belum ada akun yang Login disini Atau belum ada akun Yang membuat disini Kalau sudah ada Biasanya disini ada My account Maka silahkan di log out dulu Gitu ya Oke Karena kita belum punya Maka kita harus sign up dulu disini Nah di klik sign up nya Lalu kita konfirmasi Tanggal lahir Silahkan dipilih asal saja Nah ini bisa Kita pilih 1 Januari 1980 Gitu ya Ini Tidak akan tersimpan Datanya Hanya untuk memastikan Bahwa kita itu orang Dewasa Di atas Bukan anak-anak gitu ya Sehingga bisa menggunakan Tapi kalau bapak ibu Pilihnya tadi 1 Januari 2020 Ya maka Tidak akan bisa lanjut Kesini Oke Baik Kita akan sign up Free menggunakan email Nah Kalau kita menggunakan email kita Maka akan Kita akan merasa Was-was gitu ya Akan was-was Dan kita Merasa nanti Wah ini nanti Akun kita dihack Dan sebagainya gitu ya Jadi Saya sarankan Tidak menggunakan ini Tidak menggunakan akun Yang sudah kita punya Maka Saya sarankan Untuk membuka tab baru Dan Mengetik 10 minute mail 10 minute mail 10 minute email disini Klik Maka akan tertampil Pilihan 10 minute mail Yang paling atas disini Nah Untuk apa 10 minute mail ini 10 minute mail ini adalah Web yang menyediakan Alamat email Yang Temporary Artinya Hanya bertahan 10 menit disini Hanya 10 menit dia Aktifnya Setelah itu Maka Alamat ini hilang Nah Karena kita hanya Membutuhkan untuk Login Atau sign up Maka kita cukup perlu Alamat ini Untuk aktifasinya Nah Ini alamatnya Sudah ada Saya juga gak bisa Lihat ini apa Baca nih Sudah Kita copy saja Disini Lalu kita klik di Your work email address Disini Kita paste Lalu kita klik sign up Nah Secara otomatis Setelah kita klik sign up Dia akan Zoom akan mengirimkan email Mengirimkan email Ke Tadi alamat email Bagaimana cara mengaksesnya Ya tinggal kita buka Tadi 10 minute mail tadi Maka di bawahnya nanti Akan ada Inbox Satu Surat pesan masuk Yaitu pesan aktifasinya Dari zoom Maka kita tinggal klik Activated Untuk bisa lanjut Ke langkah berikutnya Nah Disini adalah bagian yang terpenting Maka bapak ibu harus memilih Yes Kenapa? Karena Kita berada di Sekolah gitu ya Jadi behalf School Jadi kita memang Menggunakan ini untuk School gitu ya Lalu kita klik continue Nah disini kita menuliskan Profil kita Jadi jangan sampai kita menuliskan Nama kita sendiri disini Jadi Saya sarankan untuk menuliskan Nama kelas bapak ibu masing-masing Gitu ya Misalkan disini Kelas 87 Atau kelas aksel boleh Gitu ya Kelas aksel 4 Seperti ini misalkan Lalu disini tuliskan saja Job titelnya bisa Teacher Teacher Nah school namenya boleh SMP Islam Al-Azhar BSD Untuk sekolah Saya sarankan tetap Menggunakan nama yang benar Gitu ya Disana Nah untuk email addressnya Agar kita juga tidak Menggunakan data yang Memang kita punya Maka saya sarankan Untuk menggunakan email Zoom At SMP Dot Al-Azhar Strip BSD Dot Sjh Dot D Gimana Email ini tidak ada Sebenarnya Hanya untuk Menyatakan bahwa Ini email sekolah Gitu ya Kita centang Agree Accept I I Consent Dan I Verify Lalu kita klik Continue Nah kita akan Diarahkan ke Halaman berikutnya Halaman berikutnya disini Cukup Kita tuliskan passwordnya ya Disini kan sudah ada tadi Kelas Aksel 4 Passwordnya disini Silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu Buat Dengan 8 karakter Ada huruf Ada angka Silahkan Kalau sudah 8 karakter Ada huruf Ada angka Maka di klik continue Dan halaman berikutnya ini Adalah Halaman Invite Atau kita mengundang yang lain Ini kita bisa skip saja Nah kalau sudah selesai Maka kita sudah punya akun Satu akun Zoom Yang pertama Menggunakan identitas sekolah Tidak menggunakan identitas pribadi Gitu ya Dan menggunakan alamat yang Emailnya memang sudah akan Hangus Nah ini 6 menit lagi ini Dia akan hangus Nah ini Jadi kita copykan saja dulu Ini Untuk data Supaya nanti kita bisa tetap Menggunakan ini Dengan password yang tadi sudah kita buat Gitu ya Tapi nanti Ini akan hilang Begitu saja Jadi kita bisa langsung klik saja Kalau kita sudah save Nah Disini saya mau jelaskan disini ya Karena sudah masuk ke halaman ini Kita Kliknya Go to my account Kita lihat disini Halaman profilnya Nah ini Ada pemberitaan-pemberitaan tentang covid Biarkan saja Nah disini Ini adalah halaman profil dari akun yang sudah kita buat tadi Disini ada kelas aksal 4 Bapak ibu bisa ganti fotonya Dengan foto masing-masing Boleh juga dengan foto gedung Boleh juga Seperti ini Ini hanya untuk tambahan saja Nah Personal ID nya disini bisa dilihat Nah ini personal ID nya Ada Apa namanya Link ya Link nya Disini juga bisa Nah untuk sign in email nya ini Kalau tadi lupa Disini bisa langsung di copy Disini bisa langsung di copy Untuk kita Simpan nanti gitu ya Sign in email nya Lalu disini basic biarkan saja Meeting nya 100 Language nya English Biarkan saja Disini time format nya oke Send in password tadi yang sudah Host key ini hanya untuk Kalau kita nanti Mau mengambil alihost Misalkan Saya sudah pindahkan host juga ke yang lain Lalu kita untuk mengambil alihnya Kita cukup menggunakan host key Nah Oke ini halaman profil Akun bapak ibu Ingat Akun ini sudah Tidak ada hubungan dengan Akun bapak ibu Akun baru Yang insya Allah aman Dan yang kedua Akun ini sudah terverifikasi Sebagai akun sekolah Sehingga nanti dia Bisa membuat meeting Yang lebih dari 40 menit Gitu Kalau tidak percaya Nanti kita bisa coba Nah berikutnya adalah Kita akan membuat Room Nah saya sarankan Untuk membuat room nya Dalam bentuk schedule Kenapa Karena kalau dalam bentuk schedule Kita bisa Mengganti Atau Meng-customize ya Password meeting kita Gitu Nah bagaimana caranya Kita klik disini Schedule meeting Kita klik schedule meeting disini Maka akan tertampil Halaman untuk schedule Atau membuat jadwal Nah silahkan bapak ibu Buat topik disini Misalkan untuk besok Kita mau mengadakan Apa Room KBM matematik Misalkan KBM KBM online Online Math Gitu misalkan Oke Dengan deskripsinya Silahkan disini Dituliskan saja KBM KBM Online Via zoom Untuk Kelas Aksel Misalkan begitu ya Nah Kapan waktunya Bisa diset Bisa besok Bisa sekarang Atau bisa juga nanti Ini terserah Karena apa Karena sebenarnya Kita bisa Bisa juga Langsung memulai Pada saat ini juga Gitu ya Karena walaupun Terusnya schedule nya nanti Tetap aja Kita bisa menggantinya Dengan Kita bisa Melangsungkan sekarang Gitu ya Sama Dengan alamat yang ini Oke Nah disini bisa saya tulis 5 jam 5 jam 6 menit GMT 7 Nah recurring meeting ini Jika kita mau mengulangi Jadi misalkan Besok-besoknya Saya juga mau Mau bikin KBM dengan topik yang sama Dan deskripsi yang sama Tetapi di hari yang berbeda Tinggal klik recurring Recuring meeting Gitu ya Bisa daily Bisa weekly Bisa monthly Tapi kalau enggak Ya tinggal di Off-in aja Nah disini yang penting adalah Meeting ID nya Harus digunakan Personal meeting Jadi meeting ID nya Nanti akan tetap Seperti ini Dengan password nya Kita bisa customize Nah misalnya Saya pakai 12345 Gitu Jadi kapan pun Nanti kita mau start Ya tinggal start Schedule ini Gitu Schedule ini kita start Untuk bisa langsung Sana Nah jadi Kalau memang Untuk tiap hari ini Kita bisa membuat Saya sarankan Memang untuk Recuring meeting Jadi nanti Tiap hari kita bisa Langsung menggunakan Gitu Berapa hari kita pakai Misalkan Untuk 14 hari ke depan Yaudah kita klik 14 hari ke depan Repeat every 14 hari Daily 14 hari bisa Nah sorry Ini berarti daily nya Diambil Diambilnya 1 Karena tiap 1 hari Sekali gitu ya End nya Sampai dengan Disini berarti Kita pilih Kita pilih Tanggal Kapan kita Terakhir ya Tanggal 11 Mei Gitu misalkan Oke Atau after Berapa kali Gitu ya Ini bisa juga Sudah kita Kita save aja No recurring 15 kali Disana Oke Host nya Videonya Host nya di on in Partisipan nya juga di on in Gitu Untuk audionya Kita buat Dua-duanya Enable join before host Jadi siswa bisa masuk Sebelum kita menstart Lalu mute Partisipan Pada saat masuk Silahkan di klik Enable waiting room Nah waiting room ini Kemarin saya pakai Untuk Bagian rapot Jadi kalau misalkan Disana baru ada Dua orang Ya Misalkan saya Lagi ngomong dengan Orang tua A Maka orang tua yang lain itu Pada saat Mau join Dia akan masuk Ke enable Di waiting room dulu Gitu Maka dia tidak akan Bisa mendengarkan Percakapan yang sedang Berlangsung Berdua itu Nah sampai sudah selesai Dengan percakapan orang tua A Maka saya bisa Bisa menjoinkan Yang sedang menunggu Disana Gitu Jadi Percakapan Kita dengan orang tua A Yang berikutnya Tidak bisa mendengarkan Begitu juga yang tadi Orang tua A tadi Tidak bisa mendengarkan Yang berikutnya Setelahnya Gitu ya Karena sudah dikeluarkan Dari room Gitu Oke Lalu untuk record ini Jadi untuk Kalau untuk Anak-anak Saya sarankan Tidak usah Langsung aja Dia bisa masuk Yang penting pas masuk Dia langsung mute Gitu Tidak bersuara Oke Berikutnya disini Recording meeting Saya sarankan untuk Tidak menggunakan Record yang dari zoom Karena Lagi-lagi Untuk preversi juga Memang Saya tidak menyarankan Saya menyarankan Untuk menggunakan fast tone Jadi dia Aplikasinya di luar itu Di luar zoom Kalau sudah di klik save Nah maka dia akan membuat Satu Meeting schedule Ini namanya KBM online mat Topiknya ini Diskusinya ini Tanggalnya segini Nah kalau kita mau Ini meeting ID nya ini Password nya segini Kalau kita mau langsung Memulainya Maka kita ingin Klik start this meeting Pada saat ini juga Jadi ini bisa juga Tetap Kita gunakan Dengan meeting ID Meeting password Dan URL yang sama Ini tinggal kita klik copy saja Nah ini tuh Ini banyak pasti Karena recurring ya Jadi kita buat ini Maka sebenarnya cukup Yang kita Kita copy Sebenarnya cukup ini aja nih Link ini saja nih Yang kita copy kan Ke anak-anak Ini yang nanti bisa otomatis Langsung masuk gitu Dengan meeting ID nya ini Password nya ini Password nya sudah di encrypt Jadi orang juga tidak tahu Oh ini password nya apa nih Kalau misalkan dia mau mencoba Membobol gitu Ibaratnya Dia hanya tahu meeting ID Lalu maksudnya dia gak Dia gak tahu Dia gak bisa masuk gitu ya Oke Nah kita akan coba untuk Start this meeting sekarang Oke Jadi kalau Bapak ibu klik start Maka dia akan otomatis Membuka Halaman ini Dimana dia akan Memberikan informasi Jika belum mendownload Aplikasi Maka diminta untuk download Gitu Tapi kalau sudah Maka bisa klik open zoom Disini Untuk membuka aplikasinya Jadi bapak ibu Jangan khawatir Kalau misalkan tidak Terjadi apa-apa disini Bapak ibu tinggal klik download Saja Supaya untuk bisa Mendownload Nah ini prosesnya sudah jalan Berjalan Nah ini sudah Mulai untuk meetingnya Disini ada notifikasi Detik Sudah berapa detik Meeting ini berjalan Disini ya Disini ada informasi Nama meetingnya Hostnya siapa Passwordnya siapa Berapa Meeting ID Meeting ID nya berapa Disini ada Copy URL nya juga bisa kita copy Gitu ya Nah seperti ini Dan ini Enter Encrypt Disini ada Connection Enter Encrypt Jadi tidak sembarangan Bisa masuk Dan Kita Bisa juga Untuk Tidak fullscreen Gitu ya Nah seperti ini Ini saya Saya tidak fullscreen Nah ini seperti ini Menu-menu disebelahnya Ini sudah paham ya Bapak ibu Disini ada Menu Mic Yaitu untuk Mute Atau Mute Disini Lalu memilih Mikrofon mana saja Yang mau kita gunakan Kalau ada lebih dari Satu mikrofon Ini video Nah kita bisa nambil Video disini Untuk kelihatan Oke Ini saya offin Lalu Disini yang sebelah Sininya ada Kita bisa mengganti Virtual Background Disini ya Virtual Background Disini kita bisa ganti Disitu Oke Nah Ini Video setting Seperti ini Nah security disini Biarkan saja Biasanya disini Adalah Untuk Partisipan bisa Melihat share screen Chat Dan merename Namanya masing-masing Gitu kan Ini kalau bisa Di Perlu ya Semua di check disini Nah ini manage participant Ini yang berarti Participannya akan Menulis ini Chattingnya ada disini Di menu participant disini Ada invite Mute all Dan unmute all Jadi kalau misalkan Kita mau Mematikan microphone Semua Semua participant Kita tinggal klik Mute all Mau mengaktifikan Semuanya tinggal unmute all Nah disini Juga ada Pilihan Play enter Exit Jadi kalau Dia ada Yang masuk Partisipan ada yang masuk Aku bunyi Ting Gitu Ini namanya Atau yang keluar Juga begitu juga Ada bunyinya Nah di sebelah sini Ada share screen Share screen disini Ada Diklik disini Maka ada pilihannya Beberapa disini Ada share screen Ada share whiteboard Ada share iPhone Atau iPad Disini ya Ini juga bisa Saya sarankan Kalau ingin membuat Atau memulai presentasi Silahkan mulainya Ke share screen disini Dan Jika nanti presentasinya itu Ada Apa Video Yang ditampilkan Maka Dan bersuara Maka saya sarankan Untuk mengklik Dua Opsi ini Sehingga Suara dari video Yang ada di Laptop Bapak Ibu Bisa didengarkan Oleh Semua Orang Yang Sedang menonton Atau semua siswa Yang sedang Ikut Pembelajaran Bapak Ibu Jadi kalau sudah Klik Share screen Maka akan tampil disini Adalah tampilan Share screen Bapak Ibu Jadi nanti disini Tinggal Buka Make Explorer disini Buka Powerpoint nya Bapak Ibu Lalu bisa Langsung F5 Untuk menampilkan Powerpoint yang Bapak Ibu Mau tampilkan ke siswa Seperti ini contohnya Oke Gitu Nah disini ada juga Annotate Annotate ini disini Pause share Biasanya tau ya Jadi kalau sudah klik Pause Nanti Siswa Hanya bisa lihat Tampilan ini saja Gitu Tidak berubah Gitu ya Kayak Freeze Kalau di Proyektor Untuk annotate Kita bisa membuat Tulisan Coretan-coretan Coretan-coretan ini Dan biasanya Anak-anak juga Bisa mencoret-coret Saya clear all dulu Nah Kenapa bisa mencoret-coret Karena disini Ada pilihan Participant annotation Bisa Jadi Participant yang lain Bisa membuat annotate Bisa membuat Coret-coretan Nah jadi untuk Disable nya Kita klik disini Disable Maka Orang lain Atau participant Tidak bisa mencoret-coret Barengan kita Gitu ya Oke Seperti itu Ini bisa di close Nah kalau sudah selesai Tinggal di klik stop share Kita akan kembali Ke halaman ini Nah Setelah semuanya selesai Maka bapak ibu bisa langsung Mengend meeting Dengan klik ini Lalu klik End meeting for all Supaya semuanya Menjadi Berhenti Nah selamat Jadi bapak ibu sudah bisa Membuat Atau Mengaktifkan Host Membuat host Sorry Membuat room meeting Dan menjadi host Gitu ya Untuk KBM online Bapak ibu Nah seperti itu Mungkin dari Mungkin segini saja Yang bisa saya sampaikan Oh iya Tadi jangan sampai lupa Bahwa Ini ya Disini ya Sudah ada disini Oh ini back dulu Oke kita back Nah disini Kalau sudah selesai Maka Bapak ibu bisa Tinggal sign out Disini Bapak ibu sign out Itu ya Jangan lupa untuk Menyimpan Alamat Email tadi Untuk login Ke 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 akun bapak ibu Gitu ya Ini disimpan Jika memang Tidak mau lupa Bisa di klik Yang Tanda Kunci disini Gitu ya Lalu nanti Di Di ok Supaya Ini bisa Tersimpan Gitu ya Ini tersimpan Di Google Chrome Bapak ibu Ini Untuk di Google Chrome Sendiri Kalau sudah Bapak ibu bisa tinggal Nanti Klik Sign out Gitu Ini saya copy dulu Biar Gak lupa Kalau di klik Lalu sign out Nah Maka bapak ibu Nanti bisa tinggal Sign in lagi Untuk memulai Yang tadi Yang tadi Memulai Schedule meeting yang tadi Contohnya disini Oke Ini passwordnya Salah Oke Nah Ya masuk lagi kan Bisa Nah gitu Jadi meeting tadi Pasti masih ada Nah tuh Sudah banyak ya Tinggal di start Saja Gitu Kenapa nih Jadi banyak Karena tadi Kita recurring Jadi kita udah punya Sekian banyak Meeting ID yang sama Gitu ya Jadwalnya Gitu Oke Saya sign out lagi Dan Bapak ibu sudah punya Akun yang bisa Membuat Room meeting Yang banyak Tadi Dengan waktu Yang tidak terbatas Tidak 40 menit Dan Akun juga Relatif aman Karena memang Tidak menggunakan Data-data Dari bapak ibu Sama sekali Gitu ya Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa di ucapi Oleh bapak ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh